Stumble guys, kita main di Map Spin Go Round, Humble Stumble, Jungle Roll, Tile Fall, Super Slide, Icy High, Lost Temple, Floor Flip, Cannon Climb, Lava Land, Over and Under, Lava Rush, tapi di Roblox. Halo guys, selamat datang kembali dari Trophy Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan seperti yang dijudul, jadi kali ini kita bakal main game yang berkaitan masih dengan Stumble guys. Dan intinya kita main Stumble guys di game Roblox. Jadi kita bakal memainkan beberapa map Stumble guys yang ada di game Roblox. Dan langsung aja mungkin untuk kalian yang main Roblox, komen di bawah dan yaudah langsung aja. Ini pertama kalinya aku main Roblox ya. Dan langsung aja, let's go. Oke guys, kita udah ada di dalam game Roblox-nya. Dan ini bener-bener pertama kali aku main Roblox. Kalian bisa lihat sendiri kalau skinku. Ini skin bot ya, atau skin baru pertama kali player baru mulai. Dan disini aku gak tau. Bentar guys, aku pengen nanya ini kenapa dia tiduran. Coba komen di bawah. Hey, hah? Mati apa gimana? Yaudah guys, intinya aku main di salah satu map. Dan mungkin nanti yang punya map-nya aku taruh di deskripsi. Seandainya kalian pengen mencari map-nya dia. Dan disini ada Desen Valedor. Aku gak tau ini pembuat-pembuatnya mungkin. Atau top leader, gak tau guys. Dan disini kita bisa milih 4 skin ya. Dan karena aku lagi pengen coba Stumble guys di game lain. Atau di Roblox, kita bakal pakenya ya skin-nya dia. Si skin MR Stumble. Dan langsung aja, bentar. Ini player juga apa bot? Hah? Wah, gak tau aku sumpah di game. Tadi aku bisa nge-game aja. Nih dah guys, aku gak tau. Sumpah dan langsung aja kita bakal mulai. Disini aku namanya adalah RC Raffley. E-nya 6 ya. Kalau kalian pengen add, silahkan cek di deskripsi aja. Dan langsung aja. Oke guys, ini adalah map pertama. Yaitu Spin Go Round. Bener gak sih? Dan ini dia tantangannya. Oke. Kalau kita misalnya kesini, dia bakal sama seperti di game aslinya. Bakal kayak ke kanan, ke kanan. Kejauhan dong. Bentar. Ini kenapa aku tiba-tiba langsung duduk. Ngedeprok. Coba komen di bawah nih. Kenapa guys? Hah? Gak bisa bangun. Dan langsung aja. Jadi ini adalah map Spin Go Round. Dan untuk kalian yang mungkin pengen mainin map-nya, cek di deskripsi aja untuk pembuat map-nya. Dan langsung aja, karena ini map-nya terlalu panjang bener sampai sana, kita bakal langsung speed run aja. Let's go. Ini map yang pertama, yaitu Spin Go Round. Kalau misalnya ada map yang salah, komen di bawah aja guys ya. Aku juga kadang lupa sama nama map-nya. Dan langsung ke map yang kedua. Ini adalah Humble Stumble. Oke, untuk kalian yang penasaran, Humble Stumble versi Roblox seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Lompat. Oke, nice. Ini ke arah yang sebelah sininya. Kalian tahu juga pasti. Tapi kenapa kita ngelewat bawahnya ya? Perasaan cuma sampai bagian sininya doang ya. Bergeraknya kalau di Stumble aslinya. Let's go. GAS! Gila. Shortcut! Bukan shortcut sih, itu ngebug aja. Oke, yang selanjutnya ini adalah yang terakhirnya. Yaitu di bagian yang sebelum masuk ke finish. Hah? Aku kira ngebug loh. Oke, let's go. Map yang selanjutnya di sini ada... H... Apa sih? Aku lupa namanya. Jungle Temple. Wait a minute. Oke, di sini ada Jungle Temple. Dan temanya kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian sering main Stumble guys, Pasti kalian tahu lah kalau ini adalah map Jungle Temple. Guys, Jungle Roll bukan Jungle Temple. Sumpah. Ini adalah yang lumpur-lumpurnya. Cuman gerakannya lucu ya. Jujur guys, ini aku baru pertama kali main Roblox. Jadi, ya aku agak sedikit norah Atau agak sedikit kayak bingung ya. Pertama kali main Roblox ini. Dan ini caranya kita bisa ngelewat pinggir gak sih? Apa harus lewat sini? Ini gak ada rintangannya? Masa cuman ngelewatin papan begini doang guys? Jadi kayak gak terlalu susah lah. Oke, let's go. Ini menuju ke rintangan yang terakhirnya. Di bagian sini ada jembatan juga. Checkpoint ya? Oke. Oke, let's go. Kita bakal speedrun guys. Speedrun, speedrun, speedrun. Gaming! Oke, di bagian sini adalah di bagian yang lumpur terakhir menuju ke finish. Easy ya. Gak terlalu susah bener. Ini kenapa sih karakternya suka duduk sendiri, suka tidur sendiri? Coba komen di bawah guys. Kita bakal langsung ke yang terakhirnya. Di sini terlalu cetek bener. Bisa dilompatin dong. Ini mah tanpa kita nungguin juga bisa lompat langsung. Tau gak sih? Oke, next. Di sini ada map tilefall ya. Kalau gak salah ya. Iya gak sih? Oke, let's go. Bentar ini ngebedainnya. Yang mana nih? Udah check point belum? Oke, udah. Oh! Block yang bener yang tebel ya. Kalau yang kayak kotak-kotak begitu tuh nih. Yang coraknya seperti ini. Berarti ini nyemplung kalian guys. Easy sih kalau ini. Yaudah guys, let's go ke map yang selanjutnya. Di sini ada Super Slide. Ih, apa jadinya kalau Super Slide versi Roblox? Let's go. Kita bakal cobain map Super Slide versi Roblox. Dan di sini ada trampolinnya. Kebeneran. Allahu Akbar. Gak berenang. Kita dipaksa berjalan seperti ini. Gak ada kolam berenangnya. Ini yang ada spiral ya. Tuh, kebiasaan. Ini kenapa tiba-tiba duduk, tiba-tiba tidur, tiba-tiba duduk, tiba-tiba tidur. Coba komen di bawah guys. Aku norabat, sumpah main gini. Oh, bisa? Kayaknya itu bukan meluncur deh. Maksudnya bukan menyerosot. Ini lebih tepatnya kecelakaan sih. Orang pas udah nyampe sini ya, tiba-tiba tengkurap begini kayak orang kesakitan guys. Oke guys, dan selanjutnya di sini kayaknya floor flip ya. Oke guys, aku gak tau ini floor flip. Apa ini cuma transisi dari map 1 ke map 2 ya. Dan di sini adalah map Icy Hide. Kok gak bisa lewat? Hah? Lewat celah-celah. Kita gak bisa ngelewatin langsung keempat ke depan. Mati lagi. Oke guys, yang selanjutnya di sini ada map Icy Hide. Bener gak? Ya, dan kita bakal langsung aja. Let's go. Di sini jalannya licin juga. Sama seperti di aslinya. Atau kalau di Minecraft, dia pake blok apa namanya? Ice ya. Dan let's go. Kita bakal langsung berjalan aja. Tapi jujur emang dari letak-letaknya dan kayak rintangannya agak sedikit mirip ya. Cuman kurangnya hanya gak bergerak. Ini kalau seandainya bergerak atau ada bola salju yang bergerak beneran, mungkin ini bakal keren parah ya. Langsung aja let's go. Di sini gak ada rintangannya juga. Tolong. Oke guys, let's go. Di sini aku level 12 apa-apa sih itu? Hitungannya gak tau dan langsung aja ke trampolin masuk finish. Dan masuk finish. Oke guys, di map selanjutnya ada Lost Temple. Dan ini kalian bisa lihat sendiri. Seperti yang aku bilang, kurangnya hanyalah rintangannya gak bergerak semua. Contoh ini Duri ya. Kalau yang Duri ini dia bergerak kayak aslinya. Cuman emang mungkin ada beberapa rintangan yang gak bisa bergerak kali ya. Gatau aku juga. Oke let's go. Masih easy. Tapi oke sih ya menurutku. Oke. Easy sih. Oke guys, dan ini adalah rintangan yang dia tiba-tiba nongol itu ya. Biasanya aku ngelewatin atasnya. Coba apa efeknya kalau kita kena ginian? Cuman begitu. Oke, dan disini adalah yang bola ngegelinding itu. Cuman yang balik lagi ini gak ada. Atau gak bergerak sih rintangannya guys. Jadi kita melihat aja ini kayak buatan atau versi Roblox. Seperti apa sih map-map Stumblegas yang dibuat kalau versi Roblox. Dan disini adalah baru floor flip ya. Tadi yang aku bilang floor flip itu bukan itu transisi dari map 1 ke map selanjutnya. Jadi ini baru real floor flip. Tapi ngejumkan jungkit. Kalau seandainya map Stumblegas seperti ini di map aslinya. Tidak ada yang namanya bocil jungkat jungkit. Karena ini gak bergerak ya si rintangannya ini. Dan yang selanjutnya disini ada rintangan. Bloknya gede-gede ya. Amat ya Allah. Gila ya. Kalian bayangin segede ini. Wajar gak sih segede ini? Wajar lah ya. Karena di Stumblegas juga kita orangnya kecil ya. Cobaan emang ini lumayan mapnya versi besarnya dan versi Roblox. Let's go. Gak bisa. Oke, langsung kita ke map yang selanjut lagi. Mungkin disini masih rintangan yang floor flip yang setelah trampolin ya. Ini ya trampolin dua trampolin. Ambil kanan atau kiri. Dan disini masih ya masih floor flip. Oke, let's go. Kita bakal sampai finish sedikit lagi. Dan sampai jungkat jungkit terakhir ya. Dan langsung aja. Di depan apa tuh? Aku lupa nama mapnya apa? Comment guys. Coba di bawah. Bentar, 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 bentar. Ah, aku lupa sumpah. Ayo guys, komen di bawah yang tau nama map itu. Ini dari semua map yang paling aku gak inget. Mapnya ini lah. Apa ya namanya ya? Pivot push? Bukan ya? Yaudah, komen di bawah guys. Maaf ya, aku udah main Stumblegas lama. Tapi gak apal sama satu map ini. Let's go. Intinya ini map yang biasanya disini banyak yang shortcut lewat sini. Ya, coba kalau kena ini mental gak sih? Satu, dua, tiga. Gak mental lah tuh. Biasanya shortcut lewat sini nih ya orang-orang ya. Dan ini lumayan mirip dari letak-letak rintangannya. Cuman bedanya seperti yang aku bilang tadi, ini adalah versi besarnya. Maps, Stumblegas, versi besarnya dan versi Roblox-nya. Nah, biasanya shortcut lewat sini guys. Gak bisa sih shortcut atu ini mah. Yaudah, langsung aja kita bakal jalan biasa. Dan disini sayangnya bolanya gak ada yang nge-gelinding juga ya. Ini sumpah kalau sandainya ada bolanya nge-gelinding. Mirip banget aja. Oke, apakah ini rintangan terakhir? Lavaland? Oke, udah masuk finish. Dan ini adalah rintangan yang terakhir yaitu Lavaland. Masih ada Lavaras deh terakhir tuh di bagian sana guys. Oke guys, langsung aja. Tadi BTW 1 map lupa, sumpah. Maaf bener, aku gak tau itu map apa guys ya. Komen di bawah tolong untuk kalian yang mungkin tau map-nya. Dan ini adalah Lavaland. Lavaland ini dia kayak semuanya... Ya, di map Lavaland ini dia bloknya gak turun naik. Jadi kayak semacam, kita hanya melewati rintangannya sampai keseberang. Jadi ibarat kata ini kayak jembatannya lah ya. Jadi gak kayak muncul, ada. Muncul, ada. Jadi seperti ini. Let's go. Gampang sih harusnya. Sebenernya gampang sih kalau rintangannya gak bergerak atau gimana pun itu. Nah lewat sini. Tapi gokil ya yang gue buat. Eh, masih ada over and under. Oke, let's go. Ini kita bakal masuk ke selanjutnya over and under. Kebalik gak sih? Nama mapnya under and over. Over and under. Disini ada skin yang si beruang ini. Kalau kalian menyesambal guys, kalian tau pasti skin beruang satu itu guys. Oke, langsung aja let's go. Biasanya kita kesini. Kalau lewat pinggir bisa gak? Aku biasanya shortcut lewat pinggir juga. Anggapin kita shortcut lah ya. Boner banget ya. Kok jatuh? Gak usah pake shortcut-shortcut lah. Apalah gaya-gayaan lu. Let's go. Tuh kan jatuh kan. Oke. Yang selanjutnya disini ada rintangan yang biasanya naik turun naik turun. Dah mampu. Susah nih kayaknya. Ini bobo-boonya gak enak nih. Sumpah nih bobo-boonya gak enak guys. Ini begini. Apa sih? Gimana caranya? Punten. Ini bloknya bergerak agak sedikit. Gak bener sahabat ya. Oh, kita ambil kiri. Kita ambilnya dari rendah ke tinggi ya. Oke, oke. Ngebug gamenya anjir. Perlahan. Ke kiri. Kesini. Lalu ke ba- Allahu Akbar. Oke, let's go. Kita ambil sini. Ambil sini. Lalu keseberang sini. Lalu ke bagian yang sini. Kedepan. Stop. Lompat langsung. Berhasil juga. Oke, yang selanjutnya kita shortcut lewat sini. Harusnya bisa guys. Bisa dong. Masa shortcut lewat sini gak bisa sih? Mantap. Rapi ini bos. Sama aja dong jatuh juga kesini ya. Tapi gampang sih guys harusnya. Oke, nice. Berarti ini udah rintangan yang terakhir guys. Yang terakhir itu adalah Lava Rush. Jadi untuk kalian yang mungkin memainkan map ini silahkan langsung aja cek di deskripsi nama kreatornya. Dan aku gak tau cara kalian nyari mapnya seperti apa ya. Mungkin dengan cari username si kreatornya. Terus kalian bisa cek aja kayak buatan-buatan dari map dia gitu. Langsung aja ini adalah level paling terakhir. Level. Eh, masih ada 27. Kayaknya udah habis deh. Udah semua map ya. Oke, yang terakhir ini adalah Lava Rush. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Ini ada gunung berapi yang pertama yang biasa dipakai shortcut. Cuman ini gak bakal bisa kalian pakai untuk shortcut. Kenapa? Terlalu besar aja. Dan ini adalah jalanan yang biasa cuma hanya ada 3 blok ya. Cuman ini kenapa jadi banyak begini? Oke. Pelan-pelan. Ih, cakep banget. Kesini. Oke, let's go. Dan di atas finishnya dan ke bagian sini ini adalah gunung berapi kedua. Rintangan yang muter-muter mana ya? Kayaknya cuman dibuat begini deh. Oke, checkpoint. Dan ini udah masuk ke finish. Emang gak terlalu mirip bener tapi menurutku oke lah ya. Lumayan untuk kalian pengen main sama temen kalian Roblox. Dan pengen memainkan map stumble guys ini oke lah. Ini mana finishnya? Oh, ini rintangan terakhirnya. Nyambung ya. Kayak jembatan begini ya. Gak kayak bentuk yang aslinya gitu. Oke guys, akhirnya selesai juga sampai ke ujung. Finishnya. Dan kalian bisa lihat sendiri. Gak dapat achievement atau apa-apa gitu. Begini doang udah serius. Kayak pivot push gak ada ya. Apa sih namanya lupa yang ada pivot-pivotnya itu lah. Intinya map itu kayaknya gak ada. Coba komen di bawah map yang gak ada. Bombardment? Berarti ada beberapa map juga yang belum ditambahin ya. Gak tau mungkin buatnya susah. Atau mungkin nanti segera bakal... Nah! Di bagian sana ada planet. Apakah itu space rest? Oke, coba komen di bawah yang kira-kira map yang belum ada apa. Dan yaudah mungkin kayaknya kurang lebih map stumble guys versi Roblox part pertama seperti ini. Kalau kalian setuju lanjut lagi nanti kita bakal cari map lagi. Stumble guys yang ada di Roblox part 2. Komen aja di bawah. Dan yaudah mungkin kurang lebih seperti ini. Dan kita berjalan dari ujung sana sampai ujung sini. Wow! Oke guys, mungkin ini untuk video kalian segini aja. Dan yaudah ya. Untuk kalian yang pengen add Robloxku silahkan. Dan kalau kalian pengen download. Sekali lagi cek aja di deskripsi. Nama pembuat map-nya, username-nya. Dan yaudah guys untuk video kalian segini aja. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa. Ciao, gue kan berbeda. See you next time. Bye-bye!